Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan perusahaan umum kantor seksi logistik di Frebulok, Lampung, menggelar operasi pasar cadangan beras pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kamis 25 Januari 2018, operasi dipusatkan di Simpang 4 depan pasar Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah, dengan harga Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah provinsi, bulok, dan ditambah subsidi dari pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp2.000. Sejatinya, harga eceran tertinggi beras Rp8.500 per kilogram. OP Beras dibuka Wakil Gubernur Lampung, Bahtiar Basri. Ia mengatakan operasi pasar dilaksanakan setelah mendengar keluhan dari masyarakat soal tidak stabilnya harga beras di Provinsi Lampung. Bupati Umar Ahmad di hadapan Wakil Gubernur dan Masyarakat meminta izin kepada pihak bulok untuk memberikan tambahan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram agar masyarakat bisa membeli beras OP. Dan pelaksanaan operasi pasar tersebut mendapat respon dari masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan politik. Baikannya adalah kepemilihan pemerintah daerah Rp2.000 bersama bulok untuk mengeluarkan cadangan CDP, cadangan beras pemerintah yang ada di bulok untuk dijadikan operasi pasar dan berangkat menstabilkan dan bantu masyarakat. Amat Sobirin melaporkan untuk Lampos TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.